Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini, teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru yang mana ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto kemarin yang belum sempat saya bahas Jadi biar nggak kelamaan, langsung kita bahas aja Pertanyaan yang pertama adalah Kang, apakah Beckham Putra memang beneran tidak akan membela Persib lagi sampai dengan akhir musim ini? Nah, jawabannya betul tapi setelah melawan Bayangkara FC, teman-teman Jadi Beckham Putra ini masih bisa main satu kali melawan Bayangkara FC lalu dua hari kemudian bergabung dengan squad Timnas Indonesia U23 yang akan terbang ke Dubai, Uni Emirat Arab Jadi ada pemusatan Timnas Indonesia U23 itu dari tanggal 31 Maret hingga tanggal 8 April karena mulai untuk Piala Asia 2024 itu U23 dimulai tanggal 11 April sampai dengan tanggal 3 Mei jadi ini memang memakan waktu gitu ya jadi ya Beckham Putra tidak akan tampil hingga akhir regular series sebetulnya jadi bukan sampai akhir musim ini masih ada championship series nah jika insya Allah Persib masuk championship series ya kemungkinan Beckham Putra sudah pulang ke Indonesia dan bisa main gitu ya dengan Persib Bandung kembali untuk ya berjuang meraih juara di championship series jadi ya tidak main sampai akhir musim salah sebetulnya sampai regular series jadi kalau memang Persib masuk championship series ya Beckham Putra kemungkinan masih bisa main lagi dan mudah-mudahan juga ini dengan Timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal juga gitu ya karena ya cukup sulit Indonesia tim U23-nya ada di grup A bersamaan dengan Timnas Tuan Rumah tim Qatar lalu Australia dan Jordania jadi ya mudah-mudahan lah ini bisa meraih minimal kata STM lolos ke dari babak grup gitu ya karena untuk minimal apa posisi 3 aja sudah masuk kualifikasi di untuk Olimpiade 2024 jadi posisi 1, 2, 3 lolos otomatis ke Olimpiade 2024 jadi minimal Indonesia kalaupun tidak lolos grup ya ada di peringkat 3 lah gitu ya untuk lolos otomatis ke Olimpiade kalau posisi 4 ya ada kualifikasi lagi katanya jadi ya mudah-mudahan lah ini juga menurut Wajan Hodak ya didukung banget kalau Beckham ini karena dia pernah merasakan menjadi pelatih U23 juga di Malaysia sehingga ya kalau ada yang dipanggil ya udah langsung kasih aja dengan ya awalnya kan dulu sempat ada kontroversi ya tidak akan melepas dan lain sebagainya karena ya kekurangan pemain tapi akhirnya federasi meloloskan permintaan dari beberapa klub yaitu ya sekarang tidak ada lagi untuk khusus pada saat musim ini ya khusus di putaran kedua ini tidak ada pemain U23 dalam line up di starting 11 jadi bisa diisi seluruh pemain bebas tidak harus ada U23 nya gitu ya nah yang kedua ini apakah Rahmat Irianto memang beneran dipanggil SPI bener teman-teman jadi Rahmat Irianto, Hernando Ari dan juga Muhammad Ferrari ini sudah bergabung kemarin tanggal 24 di apa namanya bersama squad Garuda gitu ya di Vietnam untuk menghadapi tuan rumah Vietnam nah ini menjadi satu hal yang unik sebetulnya menurut Pojanodak sempat kaget ketika dihubungi oleh Pak Bos ini kok ada dipanggil gitu ya Rahmat Irianto karena kondisinya waktu itu baru sembuh kemarin baru sembuh baru sedang pemulihan sedangkan di persif saja beberapa lagak tidak main kok ini dipanggil oleh STI tapi ya tidak apa-apa kalau memang akhirnya dibutuhkan ya dilepas gitu ya tapi ya Indonesia sendiri memang ini ada cerita unik teman-teman menurut beberapa informasi gitu ya jadi pemain timnas Indonesia ini pada sakit banyaknya sakit lah kecuali klok memang itu sudah dari persif sudah sakit nah sakitnya ini karena katanya banyak yang minta foto fans-fans wanita gitu ya datang ke hotel minta foto dan lain sebagainya sehingga pemain capek pulang latihan minta foto dan lain sebagainya jadi sudah ditungguin di depan hotel dan juga ya ketika istirahat malam itu hampir setiap malam suka diteror sama kembang api karena jadi hotelnya timnas Indonesia ini timnas Indonesia ini tuh diteror oleh kembang api suara kembang api hampir setiap malam nah ini mengingatkan kita waktu pada saat persif tandang ke Malang gitu waktu itu masih zamannya Renek Albert ya itu ya sama gitu mungkin ya jadi tiap malam tuh kembang api dinyalain gitu di penginapannya jadi ya memang mengganggu lah untuk istirahat pemain timnas Indonesia baik mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya wassalamualaikum Boboto salam dunia